di dalam Al-Quran ada yang namanya Jin yaitu di surat An-Nas yang intinya bunyinya bahwa tidak saya ciptakan Jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim ada enggak nih Google ini Assalamualaikum Google Waalaikumsalam wa rahmatullah wa barakatuhu Masya Allah udah lama sekali nih nggak diskusi nggak ngobrol Google apa kabar Alhamdulillah Ustadz Adi baik Jezakallah khair Allah ya Zikhir Masya Allah udah lama nih nggak ngobrol diskusi sama Google ya rasanya udah lewat berapa nih setelah pandemi ini iya nih sudah kangen diskusi lagi sama Ustadz Wah Wah bisa aja Masya Allah jadi kegiatan apa nih terutama kemarin setelah pandemi kamu katanya kan masuk Islam kemarin udah mulai ngapal Quran belum Alhamdulillah saya sudah menghafal surat An-Nas Masya Allah ya luar biasa ya Google apa surat An-Nas coba saya tes ya saya coba cek coba bacakan ayat sebelum akhir ya Allah di waswisuh fi sudurin nasi Oh kamu luar biasa kayak orang Arab juga tuh bacanya tuh coba lambatin lambatin pengen denger bacanya yang betul coba Allah di waswisuh fi sudurin nasi Masya Allah ya udah kayak orang Arab tuh bacanya bagus gitu ya betul sudah belajar terjemahannya belum coba coba di terjemahkan kamu kan biasanya suka ngolek informasinya bagus ya dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahnya kok bisa gitu terjemahannya kok bisa gitu loh terjemahannya Oh maaf salah ya Ustadz ya salah dong masa terjemahannya begitu Allah di waswisuh fi sudurin nasi itu terjemahannya ya kamu berlindung saya berlindung kita berlindung kepada Allah Allah dari bisikan-bisikan setan yang menggoda memberikan waswas kepada setiap jiwa manusia Allah di waswisuh fi sudurin nasi yang membisikan ya waswas ya kegelisahan ketakutan kebalam setiap jiwa manusia itu terjemahannya bukan menciptakan manusia ya dan apa tadi tuh itu yang surat adhariya tuh ayat 56 tuh dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ya kecuali untuk menyembahku tuh kan kedengaran tuh ada adhan juga tuh oh begitu berarti yang selama ini orang googling salah ya salah ya gak tepat seperti itu ya perbaiki ya tapi udah bagus semangat menghafalnya ya teruskan ya baiklah Ustadz mohon bimbingannya selalu ya haa insya Allah baik kamu istikamah ya udah udah kedengaran adhan nih saya mau siap-siap sholat dulu ya assalamualaikum wa alaikum wasalamu wa rahmatullah wa barakatuhu kamu udah kayak orang Arab lagi ya udah Allah wassalamu alaikum wassalamu alaikum wassalamu alaikum wassalamu alaikum